halo halo badminton lovers dimanapun berada apa kabarnya hari ini semoga dalam keadaan yang sehat jumpa lagi dengan kami di kindusport Oke jangan lupa follow IG kami at kindusport ada nomor WA dan subscribe YouTube channel ini tentunya ya Oke kali kini kita akan review raket dari Yonek made in Jepang yang harganya termurah ya sangat murah termasuk yang murah selain Astroktor 8500 ini adalah raket Yonek Astroktor 9100 made in Jepang luar biasa ya ini meskipun made in Jepang harganya cuma sekitar 900 ribuan wah ini luar biasa ini raket Yonek made in Jepang yang masuk kategori murah atau termurah termasuk temennya Astroktor 8500 ya Oke kita akan lihat seperti apa raket ini jadi raket ini hadir dengan tiga varian warna warnanya ini seperti ini ya hitam ungu warna lain itu adalah hitam dan hijau kemudian yang satunya saya lupa hitam dan merah kalau nggak salah ya Oke ya jadi raket ini dibanderol dengan harga sekitar 900 ribu sudah mendapatkan tas dan senar Yonek BG66 brilliant tapi kebetulan ini kita senar bukan pakai senar kata bawaannya ya ini sudah disenar dua kali ini menggunakan senar Gizuna Z58 seperti ini ya yang warna ungu seperti ini warnanya kalau di bagian bawah tentu ini ketutupan ada made in Jepangnya tentunya ya oke kemudian ungu-ungu hitam seperti ini ya warnanya purple ini ya oke eh desainnya sih cukup minimalis sih jadi enggak enggak terlalu saya melihat ini enggak terlalu kerasa desain Astroks ya bisa Astrok itu kan separohan gitu ini memang separuh juga sih cuman apa ya dari jauh itu agak sedikit eh kurang Astrok banget gitu enggak seperti rakyat Astrok lainnya coba saya 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 ambil yang lain ya Waduh ada yang jatuh nah ini Astrok 88S ya seperti ini ya jadi kelihatan banget ini Astrok warnanya kontras banget ya putih sama merah contohnya ini juga kontrasi cuman agak lebih kelihatan dari jauh nggak kelihatan Astrok tapi ini Astroktor ya tulisannya juga kecil sih kalau Astrok yang lain kan besar seperti ini ya gede banget kan ini kecil ya tapi Astrok sekarang yang Pro itu juga kecil seperti ini sih sebenarnya ya ini racket yang cukup layak untuk kita coba sangat sesuai dengan harganya terjangkau ya Jepang loh ini yang made in Jepang harganya 900.000 jadi racket ini tadi warna sudah warna umumnya seperti ini ya ungu-ungu hitam-hitam ungu-hitam lah kemudian kalau speknya ini bahannya full car grafit ya belum high modulo grafit tapi dah full grafit kemudian beratnya sekitar 4U 82-84 kalau di spek ya 4U itu bisa dari 8 sekitar 80-85 4-85 lah masih bisa itu 4U kemudian handle-nya ini G5 ini adalah handle G5 balance pointnya ini head heavy 295 head heavy nya mulai-mulai masuk head heavy perbatasan dengan event balance berarti ya nggak terlalu high head heavy head heavy nya rendah lah gitu kira-kira seperti itu kemudian maksimum tensenya di 28 lbs beberapa rakyat high-end yonex yang patuh memang rata-rata di sekitar 28 lbs ya tensennya ya oke kemudian flagnya adalah medium ini stiffnessnya itu medium jadi kelenturannya itu menengah ya nggak terlalu lentur dan nggak terlalu kaku oke raket ini memang istimewa karena salah satu rakyat made in Jepang yang termurah dari yonex beberapa fitur memang nggak banyak ya nggak seperti raket high-end made in Jepang yonex lainnya yang disematkan banyak sekali fitur ini fiturnya hanya nanoscience disini ya serat karbonnya berarti ini ya nanoscience kemudian cscap ini adalah disini ya bagian konnya ini agak melebar gitu ya cscap kemudian yang lain sih ya itulah ini full grafit ini tadi sudah saya jelaskan kemudian ya ya head heavy balance dan 10 mm 10 mm longer ya berarti ini 675 panjangnya kira-kira ini rakyat yang panjang ya oke seperti Astro 88d berarti ya kira-kira ya oke kemudian ya ini sih ya ya nggak banyak yang kita bahas karena memang minim fitur juga meskipun made in Jepang tapi sudah cukup oke buat dibeli karena dengan harga tidak sampai sejuta kita sudah bisa bilang saya pakai raket yonex made in Jepang loh nah ini seperti ini padahal harganya dibawah sejuta ya untuk seri Astro lain dengan harga sejuta itu baru dapat yang made in Taiwan kayak yang versi apa ya yang Astro game itu ya yang Astro game itu sekitar sejutaan kalau masalah ya itu masih made in Taiwan kalau ini kita sudah dapat yang made in Jepang oke ya istimewanya itu keistimewaan rakyat ini harganya sangat terjangkau sekali made in Jepang sangat terjangkau oh di sini ada tulisan juga maximum tension 28 LPS ini ada tulisan Astro besar kemudian sahnya ini juga cukup sleep ya ini cukup sleep oke sih tejoinnya full-in kemudian framenya juga cukup slim ya enggak bukan frame yang besar ini slim lah sama ini kayaknya sama ya ini Astro 88S kayaknya sama framenya gedenya mirip-mirip kemudian seperti khas-khas yonex high-end lainnya di sini ada ada dua kontinus grommet ya seperti ini ya sama dengan yang Astro 88S saya ini ya oke kemudian yang lainnya grommetnya sih standar yang lainnya standar bentuk framenya juga standar ini lebih ke aero box ini kalau salah ya ada ngotak tapi disininya agak melandai ya kemudian ya standarlah kalau untuk grommetnya kalau untuk apa namanya jumlah lubang grommet di 76 ini sudah sistem 76 ya udah senaranya jadi rapi seperti ini hasilnya kemudian mengurangi resiko kesekan antar senar yang di lubang yang sama karena yang sering tinggal sedikit kalau 76 seperti ini ya kemudian bentuk frame isometrik tentunya ini ada tulisan isometrik seperti rakyat-rakyat yonex lain yang isometrik ada tulisan seperti ini terus ada titik tengahnya tanda senternya ini mirip juga dengan yang ini Oh ya ini enggak ada ternyata ada titik tengahnya maksudnya ya sama ya kemudian hasil senarnya cukup rapi seperti ini petron senarnya oke sekali ini ya oke kemudian ini kita senar dengan Kizuna Z58 medium fill ini senar yang sangat tipis ya bisa masuk kategori senar tertipis di dunia cuma 0,58 hitting soalnya wih indah sekali ini 58 ini ya oke oke kita dengarkan suaranya aja ya ini adalah raket yonex Astroktor 9100 menggunakan disenar menggunakan Kizuna Z58 semuanya seperti ini dengan tensor 28 lps kita coba dengarkan hitting soalnya wih baru saya pukul tiga dua kali aja udah kayak gitu ya suaranya menggelegar asli nyaring sekali wih dan mukulnya itu cuma saya mukul pelan aja mukul pelan tapi suaranya udah keluar sangat nyaring sekali wih luar biasa ini luar biasa ini saya bandingkan dengan raket saya Astro 88s menggunakan senar BG66 ultimax tensernya sama 28 kita coba lihat ya ini agak lama disenar sih jadi nyaringnya kayaknya udah berkurang tapi ini juga nyaring ya tapi ini wah luar biasa ini nyaring sekali nih oke wah bagi orang yang pegang seperti ini seperti saya ini pasti jatuh cinta sama senar ini cuma ya senar ini ini sangat tidak awet ya durability nya kurang sekali ini di angka berapa ini 5 ya dari 10 setengahnya ya cukup kurang karena memang tipis sekali senar ya cuma 0,58 milio tipis banget senar top tipis bahkan ini bisa ada resiko habis disenar ini luka-luka bisa bisa jadi lah karena memang tipis dan rawan tidak tidak kuat dengan cipitan mesin juga jadi harus hati-hati kalau nyenar raket seperti ini wah udah nggak bisa berkata-kata lagi deh nyaring sekali oke ya itu saja yang bisa saya share terima kasih sudah menonton semoga informasinya bermanfaat ya siapa tahu tonton juga jadi terinspirasi untuk beli raket seperti ini dan senar seperti ini ya kalau ada yang kurang tolong dikoreksi kita akan sampai di lain kesempatan ya tentunya dengan Kindle support terima kasih selamat menikmati